Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah ucapan selamat hari Kartini Desainnya akan seperti ini teman-teman Semua elemen-elemen yang digunakan menggunakan elemen di kanva free aja Teman-teman udah liat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com Setelah itu, kita akan klik social media Di sini, kita akan pilih template Instagram post yang ukurannya 180 x 180 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik dulu di bagian page-nya, kemudian kita ganti dulu dengan warna krem Di sini aku akan ambil temanya itu vintage, jadi aku akan pakai shade warna krem, coklat Di sini untuk kode hex-nya, aku akan ambil FFA ADA Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Di sini kita akan scroll terlebih dahulu sampai teman-teman melihat yang namanya frame Di frame ini, kita akan klik aja frame bulat Setelah itu, teman-teman perlu download dulu aja foto RA Kartini-nya Kalian bisa download aja lewat Google Oke deh teman-teman, di sini aku sudah mendownload foto RA Kartini-nya Kemudian aku hapus background-nya Kalau teman-teman pakai Canva Pro, kalian bisa masukin aja ke Canva Kemudian kalian remove background-nya menggunakan efek yang ada di edit image Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Canva Free, tenang aja kalian bisa pakai beberapa website penghapus background yang gratis Kalian bisa cari aja di Google dengan keyword website free photo background remover Nanti akan muncul beberapa pilihan website-nya Setelah itu, teman-teman bisa klik dulu aja di bagian image-nya Kemudian kalian drag ke dalam frame yang sudah kalian punya Di sini teman-teman bisa atur dulu aja posisi dari foto RA Kartini yang ada di dalam frame-nya Kemudian klik done Kenapa sih kita pakai frame dan kita masukkan foto RA Kartini-nya ke dalam frame tersebut? Nah, supaya foto kalian itu membentuk sebuah lingkaran di bagian bawahnya Setelah itu, kalian bisa copy paste aja menjadi dua bagian Di frame yang kedua, kalian klik color Kemudian kita klik tanda tambah Kemudian kita ganti jadi variasi warna solid Untuk warna yang pertama, kode hex-nya itu 47260E Kemudian kalian copy paste lagi Untuk variasi yang kedua, kita ganti dulu warnanya menjadi 8D5B36E Kemudian kalian copy paste satu kali lagi Yang ketiga, kita ubah dengan kode hex CDA4B6 Kemudian teman-teman bisa perkecil aja masing-masing dari shape bulatnya Perkecilnya segimana kecil nih, Kak? Nah, kalian bisa ambil dulu yang paling pertama Warna yang paling tua Kemudian kalian klik lingkaran yang kedua Kalian timpakan ke lingkaran pertama Terus kalian perkecil Dan taruh di bagian tengah dari shape tersebut Untuk shape yang ketiga juga sama Kalian bisa timpakan Kemudian kalian perkecil Seperti ini Jadinya ada tiga lingkaran yang membentuk dari warna yang paling gelap Warna yang agak terang Dan warna yang paling terangnya Setelah itu, teman-teman bisa timpakan aja foto R.A. Kartini-nya Kedalam shape tersebut Loh, kok malah ilang fotonya? Kalau seperti ini, teman-teman jangan khawatir Kalian bisa klik aja position Kemudian klik to front Nanti secara otomatis foto yang kalian punya dari yang paling belakang bergerak menuju ke paling depan Kalian juga bisa perbesar aja area desainnya kalian Supaya fotonya ini nggak kelihatan kekecilan banget, teman-teman Kita masuk lagi ke bagian elemen Di bagian elemen, kalian bisa search aja Peach, floral, water, color Di sini ada beberapa variasi bunga yang bisa kalian pakai di Canva Free Kalau misalkan teman-teman nggak pengen nih pakai floral watercolor yang aku kasih ini Kalian mau pakai variasi lain Itu juga boleh banget Kalian bisa cari aja dengan kata kunci floral atau flower atau leaf Nanti kalian sesuaiin aja Sesuai keinginannya kalian Oke, aku akan pakai yang ini Kalau teman-teman lihat di sini Begitu kita geser area bunganya Nanti area bunganya malah menggantikan foto R.A. Kartini-nya Kalau seperti ini gimana nih Teman-teman bisa klik aja dulu undo di bagian atas sini Kemudian kalian geser dulu bunganya ke samping Kalian klik foto R.A. Kartini-nya Kemudian kalian lock position terlebih dahulu Locknya dua kali teman-teman Di sini locknya itu masih bisa diubah teman-teman Tandanya itu dengan adanya gambar ball pen seperti ini Teman-teman bisa klik satu kali lagi di bagian lock Sampai dia benar-benar terkunci seperti ini Baru deh teman-teman bisa geser area bunganya Tanpa memasukkan bunga tersebut ke dalam bingkai frame R.A. Kartini-nya Kalian bisa sesuaikan aja ukuran dari bunganya Kemudian kalian atur aja tata letaknya sesuai keinginannya kalian Misalkan seperti ini Kita rotate sedikit Kemudian kalian select semua bagian bunganya Klik position klik to back Jadi bunganya ini akan terletak di bagian belakang frame-frame yang udah kita inputkan tadi teman-teman Kalian juga bisa atur variasi lainnya sesuai keinginannya kalian Supaya bagian bunganya ini tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu monoton teman-teman Jangan lupa kalian klik dulu lagi foto R.A. Kartini-nya Kemudian kalian buka atau kalian unlock teman-teman select semua bagian elemennya Kalian juga bisa klik group Supaya apa? Supaya kalian lebih mudah untuk menggeser semua bagian elemennya Kita balik lagi ke bagian elemen Di bagian search disini kita masukkan aja kata kunci Purple banner Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Tapi kita akan rotasi terlebih dahulu bannernya 180 derajat Setelah itu kita perbesar Dan kita taruh di area bawah dari bingkainya Teman-teman bisa sesuaikan aja posisinya Di posisi tengah dari foto tersebut teman-teman Tapi kalau teman-teman lihat disini Warna ungu tidak sesuai dengan warna-warna yang udah kita punya Nggak ada yang peach, nggak ada yang cream, nggak ada juga warna coklatnya Jadi nggak ada unsur-unsurnya nih, nggak cocok Jadi kita akan ubah dulu warna purple-nya ini Ke warna tone yang kita punya di color palette warna coklatnya kita Oke, untuk variasi warna yang aku pilih Seperti ini teman-teman Warna yang paling pinggir ini warna coklat paling tua Kemudian yang kedua itu warna coklat yang agak muda Dan ketiga itu warna cream Setelah itu teman-teman bisa klik aja text Disini kita akan klik at the heading Teman-teman bisa tulis aja Selamat hari Kartini Kita akan ganti dulu font-nya Disini aku akan pakai font yang tipenya itu Seperti serif, display, yang ala-ala jadul gitu ya teman-teman Untuk pilihan font-nya aku akan pakai Helsa display Kita akan pilih yang ini Kemudian kita perbesar dulu text-nya Kita taruh di bagian tengah Kemudian kita ganti dengan warna cream Setelah itu teman-teman bisa klik effect Disini kita aktifkan curve Untuk curve-nya disini teman-teman geser ke sebelah kiri Tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja teman-teman Kita sesuaikan dulu ya Masukkan text-nya ke dalam banner ungu tadi Yang udah kita ubah warnanya jadi warna coklat Kalian bisa sesuaikan aja curve di bagian text-nya Sesuai dengan banner yang kalian pakai Misalkan seperti ini teman-teman Kita sesuaikan dulu Aku mau kasih curve-nya sedikit lagi Oke Kemudian kita pastikan tulisannya di bagian tengah Teman-teman bisa klik lagi text Disini kita akan pilih yang add a subheading Teman-teman bisa tuliskan aja sebuah quotes atau ucapan Untuk kali ini aku akan tulis aja Habis gelap terbitlah terang Untuk font-nya aku akan ganti Jangan pakai helsa lagi Tapi aku akan pakai font yang jenisnya itu serif Disini ada beberapa pilihannya Teman-teman boleh pilih sesuai keinginannya kalian Aku akan pakai pt-serif Kemudian teman-teman lihat disini Kalau disini kita pakai warna yang terang Tulisannya nggak kelihatan ya teman-teman Malah menyatu sama area background-nya Teman-teman bisa klik dulu di bagian font-nya Kita ubah dengan warna kontras Warna yang sebaliknya Yaitu warna gelap Nah teman-teman bisa pilih aja warna coklat tua Setelah itu teman-teman bisa sesuaikan Pastikan text-nya di bagian tengah Kemudian kalian klik effect Disini kita aktifkan lagi curve Tapi curve-nya kita geser lagi ke sebelah kiri Nggak usah banyak-banyak ya teman-teman Kita perbesar text-nya Dan kita taruh di area bawah dari banner tulisannya Aku rasa ini kurang curve ya Jadi kita curve-in lagi sedikit Sip! Sudah selesai Karena kita membahas sebuah tokoh masyarakat Indonesia Aku rasa ornamen batik ini nih Cocok nih ya untuk menghias desainnya kita Tuan-tuan bisa masuk aja ke bagian elemen Kemudian kita cari aja batik Aku akan klik yang ini Yang mega mendung ya teman-teman Tapi disini warnanya itu nggak bisa diubah-ubah Tuan-tuan bisa klik aja position Kemudian klik to back Setelah itu kalian bisa copy paste Dan penuhin aja area dari atasnya ya teman-teman Klik position to back Kemudian klik position to back lagi Kemudian selek ketiga bagian elemennya Disini aku mau turunin transparansinya menjadi 70 Kemudian kalian bisa scroll di bagian elemennya Sampai kalian melihat elemen batik yang warnanya ungu ini Kalian masukin dulu ke dalam desainnya kalian Kemudian kalian pindahkan ke area bawahnya Kalian perbesar aja nih Kalian bisa taruh seperti ini Pastikan dia di posisi tengah Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna coklat Taraaa Sebenarnya sampai disini sudah selesai Dan kalian juga bisa download hasil desainnya kalian Cuma disini aku pengen memberikan kesan vintage di dalam desainnya Kalau kita lihat kayak gini masih kurang ada vintage-vintage-nya ya teman-teman Teman-teman bisa masuk ke bagian elemen lagi Kita cari aja vintage Kita klik foto Disini ada beberapa pilihan foto yang bentuknya itu paper Kalian bisa klik salah satunya Kalian perbesar dulu aja di bagian area desainnya Kemudian kalian turunkan transparansinya Kira-kira menjadi 60 Setelah itu klik position Klik to back Teman-teman bisa masukin aja vintage butterfly Kita klik grafik disini ada beberapa pilihannya Teman-teman bisa pilih aja variasi kupu-kupunya sesuai keinginannya kalian Kita copy paste Kita perkecil Taruh disini Kita flip Kalau kalian lihat nih di bagian fotonya juga banyak yang free ya teman-teman Jadi kalian bisa pilih antara foto ataupun grafis Dan sudah deh selesai desainnya kita teman-teman Gimana? Simple banget kan? Kalau teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya sebagai PNG Kalau misalkan gak ada animasi ataupun gak ada musik Tapi kalau seandainya kalian kasih animasi Kalian kasih musik Itu kalian downloadnya sebagai MP4 video Kemudian klik download Oke deh teman-teman segini aja tutorial dariku Ayo langsung dipraktikin juga teman-teman Jangan cuma ditonton doang Karena semuanya ini menggunakan elemen kanva free aja loh Kalian bisa desain versinya kalian sendiri Kemudian tag aku di Instagram story hasil desainnya kalian Dengan hashtag gokanfashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai habis Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nanti aku usahain bikinin buat kalian Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya